Ada hal menarik dari seorang abdi negara di jajaran Polresta Banyuwangi ini. Di luar keprofesionalannya, sebagai petugas ketertiban lalu lintas, Bripka Hendro Ivan berhasil menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan cara mengembangkan pertanian dengan sistem hidroponik. Tidak perlu lahan yang luas untuk bisa bercocok tanah. Meski dengan lahan terbatas, bisa menghasilkan sayuran segar siap konsumsi. Selain itu, sayuran ini juga berpotensi menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti yang dilakukan seorang anggota Polresta Banyuwangi, Bripka Hendro Ivan ini misalnya. Di tengah kesibukannya mengatur lalu lintas, tak menyurutkan niat Bripka Hendro Ivan untuk berkreasi, serta meluangkan waktunya untuk bertani. Menurut Bripka Hendro Ivan, bertani secara hidroponik ini merupakan hobinya. Selain menjadi hobi, kegiatan bercocok tanam tersebut juga menjadi pekerjaan keduanya di luar jam wajib menjalankan tugas sebagai pintara unit saat lantas Polresta Banyuwangi. Ia mengatakan, menekuni kegiatan bercocok tanam ini bermula dari belajar konten-konten di Youtube secara otodidak. Dari kegiatan bercocok tanam itu, dirinya dapat merup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Awal mulanya saya hanya belajar dan tujuannya hanya untuk penghijauan di halaman rumah karena terlihat jumuh. Namun setelah baru pertama kali memulai, ternyata prospek juga saat kita share ke Medsos, ternyata banyak peminatnya. Sehingga saya coba untuk sedikit demi sedikit untuk mengembangkan ini. Dan ternyata alhamdulillah betul-betul prospek untuk bisa dikembangkan lagi. Dalam hal ini, berkah Hendro menambahkan, selain bercocok tanam dengan sistem hidroponik, saat ini dirinya juga sedang mencoba membudidayakan ikan lele. Di bawah media bercocok tanam hidroponiknya. Dia mengaku saat ini sedang mencoba membudidayakan sebanyak 2.000 ekor ikan lele. Setelah hanya itu, jika nantinya berhasil, ke depan merencananya ia juga akan membudidayakan ikan nila. Dari Banyuangir, Rizky Hidayat, National TV melaporkan.